Intro Nah, jadi kalau balik lagi ke 3 tahun masa bakti dari kacamata perspektif ilmu hukumnya kemana? Ini kan ada dualisme yang seperti kita tahu Sebenarnya itu mudah kok itu kan Yang namanya angka itu kan koheren Koheren itu sesuatu yang pasti Makanya Gustav Reddok Dalam kajian teori triadism loh Nilai-nilai dasar hukum Itu kan dia mengkaji 3 nilai dasar hukum Yang pertama itu nilai secara filosofi Atau yang kita sebut dengan nilai keadilan Kemudian yang kedua itu nilai sosiologis Nilai kemanfaatan Dan yang ketiga itu nilai dogmatik Nilai yang pastian hukum Nah, kalau dilihat dari 3 nilai itu Tentang penafsiran pasal 16 itu Secara filosofi jelas Tadi sudah saya sampaikan Semua yang berawal itu harus berakhir Nah, kemanfaatannya jelas Mengapa kok diatur Yang sering saya katakan Lo as tool of social engineering Satu kemanfaatan dari disusunnya hukum Diaturnya jangka waktu itu kan untuk tertib Jelas itu Itu kan kalau nggak percaya Baca teorinya Rusko pun Namanya Lo as tool of social engineering Hukum itu rekayasa sosial Yang saya sering mengulang Karena memang pertanyaannya sama Yang kajiannya, kajian ini Betul Bapak hukum itu untuk as order But not as disorder Untuk keterlipan Ya, salah satunya menetapkan jangka waktu Itu biar tertib Saatnya Dia berawal Artinya ketika kongres di Makassar 2 Mei Dia berawal Diangkat 2 Mei Maka dia pun harus berakhir Karena ada ketetapan 3 tahun Yaitu 1 Mei 2022 Sehingga harus kita Berakhir Sehingga 2 Mei 2022 Itu sudah berakhir Terakhirnya kan 1 Mei Berarti kan Satu tahunnya Nah itu Itu ilmunya Itu kajiannya Itu teorinya kan Teori Koherensi Koherensi Itu masuk dalam kajian teori Dalam kajian Kuantitatif Karena disebut angka Di situ Kalau sudah disebut angka itu Nggak boleh Kita itu menaksirkan lagi Misalnya angka 3 tahun Ya 3 tahun itu ya 36 bulan Tidak boleh ditaksirkan 37 bulan 38 Nggak Nah Nanti ketemu Pasal lagi Dimisioner Subjudul dimisioner Sudah lain Subjudulnya sudah lain Pasal 19 ya Pasal 16 itu Subjudulnya kan Bukan dimisioner Bukan Pasal 16 Pengurusan dan pemilihan Pencalonan ketua umum Iya Pemilihan Pencalonan Pencalonan Iya Pasal Pencalonan dan pengurusan Pasal 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 Jadi kalau 19 itu Subjudulnya Ada dimisioner Iya betul Dimisioner Iya Kenapa Dimisioner Karena Ada kekosongan Nah Kalau Dicaksirkan Dimisioner Tadi Legislation Of Textual Yang dari Sisi Original Textual Dimisioner Itu kekosongan Artinya Secara Gramatikal Dimisioner Itu adalah Terjadinya Kekosongan Jabatan Karena Tidak ada Yang Jabat Sehingga Harus diangkat PLT atau PLH Sama Itu pengaturannya Seperti yang Di pasal 39 Coba kamu Baca di pasal 39 Itu sama Sama Kalau Berhalangan Tetap Atau Berhalangan Pasal 39 Dibaktu Dan Dibyura 39 Ayat 5 Ya Yang Jika Berhalangan Tetap Apabila Karena Sebab Apapun Ketua Umum Pengurus Pusat Tidak Dapat Menjalankan Jabatan Sampai Akhir Masa Jabatan Wakil Wakilnya 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 Atau ketua Ketua satu Atau ketua Di antaranya Karena berhalangan Tetap Maka Setelah Seorang ketua Yang dipilih oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat Bertindak Sebagai Pejabat Ketua Umum Pengurus Pusat Sampai Berakhir Nah Itu Kalau Ada Pengurus Yang Ngomong Itu Suruh Baca Itu Yang Ngomong Bahwa Itu Tidak Ada Pengaturannya Itu Kan Membodohi Kan Kalau Gini Loh Sebenarnya Kalau Salah Ya Diaku Salah Kemudian Salah Itu Tidak Apa Tidak Bisa Manusia Itu Selalu Benar Sepanjang Salah Itu Diniati Tidak Diniati Dengan Kejahatan Men Seria Dan Aku Serius Itu Tidak Menjadi Tidak Apa Nyambung Karena Tidak Diniati Kesalahan Lupa Misalnya Hilapnya Itu Karena Dualing Itu Gak Apa-apa Tapi Kalau Sudah Bad Raging Akal Muslihat Itu Yang Menjadi Masalah Gitu Loh Jadi Kalau Misalnya Kemarin Kemarin Ikuti Aran Saya Dia Gak Perlu Ngotot Mempertahankan Itu Kan Bisa Diangkat Toh Juga Orang Dia Bisa Mengangkat Dia Rapat Tidak Terganggu Oleh Lain-lain Diangkat Misalkan Siapa Yang Mau Diangkat Di Antara Apa Kalau Istilah Istilah Dipengwil Wakil Ketua Kalau PP Ketua Bidang Ketua Bidang Atau Apalah Disitu Tinggal Ada Mekanisme Itu Dipenuhi Nanti Berarti Supaya Apa Supaya Dia Kongres Kongres Karena Kalau Gitu Tidak Bisa Kongres Tukung Ya Harus Karena Gini Kalau Orang Gentle Orang Pinter Cerdas Banyak Orang Cerdas Selalu Menerima Aspirasi Orang Lain Masukan Orang Lain Kalau Orang Cerdas Dengan Orang Yang Apa Istilahnya Gampangnya Gini Peron Peron Sebenarnya Cerdas Tapi Karena Peron Itu Aklaknya Kurang Bagus Menganggap Dirinya Tuhan Gak Bisa Menerima Masukan Orang Lain Kecerdasannya Hilang Jadi Jadi Orang Yang Istilahnya Yang Yang Ya Itu Yang Apa Otoriter Yang Kejam Karena Apa Karena Dirinya Merasa Sebagai Tuhan Nah Sama Sama Dengan Togut Istilah Togut Karena Orang Tidak Ngerti Istilah Istilah Itu Kalau Saya Paham Istilah Itu Karena Saya Belajar Di Pondok Togut Dajal Itu Istilah Istilah Saja Yang Dimana Menggambarkan Suatu Keras Kepalanya Manusia Manusia Yang Tidak Mau Menerima Pendapat Orang Lain Masukan Orang Lain Coba Kalau Dulu Masukan Masukan Saya Diterima Ya Ya Masukan Saya Diterima Konsultasi Pada Orang Yang Paham Kan Enak Jadi Yang Dimaksud Kongres Kongres Itu Kan Harus Dibedakan Antara Kongres Yang Diatur Di Pasal 10 Alat Perlengkapan 10 10 A Dengan Mekanisme Untuk Menjadikan Kongres To Kongres Subjek Dari Kongres To Kongres Yaitu Yang Diatur Di Pasal 16 Itu Pemilihan Calon Ketua Umum Beda Beda Sekali Yang Dimasuk Pasal 19 Kongres Itu Pelaksanaan Dari Jadi Organisasi Itu Alat Perlengkapan Anda Nanti Baca Di Pasal 10 Itu Ada Alat Perlengkapan Nah Coba Baca Ada Empat Pasal Pasal 10 Alat Perlengkapan 10 10 10 10 A Kan Beda Pasal 10 Alat Perlengkapan Organisasi Perkumpulan Mempunyai Alat Perlengkapan Berupa A Rapat Anggota B Kepengurusan C Dewan Kehormatan D Mahkamah Perkumpulan Bisa Rapat Anggota Jadi Kongres Itu Nanti Ditapsirkan Di Rapat Anggota Kepengurusan Di Pasal 16 Itu Poinnya Jangan Dipaksa Paksakan Karena Sekarang Sudah Banyak Yang Pinter Jangan Model Ngakal Ngakali Model Betra Gengi Tadi Akal Lus Lihat Kasian Adik-adik Kita Disesat Sesatkan Akhirnya Kan Tersesat Adik-adik Kita Yang Belajar Organisasi Dengan Benar Menjadi Tersesat Dicekok Iya Yang Gak Benar